Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning class Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning Miss Yes Miss I can see from your face now Okay class Before we start our lesson today I have someone who wants to pray first Maybe Hayat wants to help me to pray in this class Okay Ada teman-teman yang belum bisa belajar Baca Mulai Selesai Udah Miss Okay Emi Thanks Hayat for helping me Okay Now class I want to check your attendance list today Who is absent today? Can you see your friends next to you or in front of you? Is there an empty place? Lebih better? Better Miss? Better Better apa Tenggo? Better ya Satu san Oke Kita lanjut Can we continue? Yes ma'am Okay class Now I want to check your And then this first We will start from Fetsa Fetsa Are you there? Yes Miss I'm here Thank you How about Irma? Hadir Miss You look so happy Okay next Hayat Oh Hayat hadir ya Tadi sudah memimpin doa ya Thank you Hayat And then Sofian Hadi Present Miss How long have Okay Kayaknya kemarin udah ada Dateng ya Sekarang udah dateng Dari mana aja Iya Miss Ini HPnya pinjaman sama Bapak Jadi saya gantian Jadi kemarin dipinjam Bapak ya Bapaknya udah pulang ya Udah Bu Udah Mem Udah Okay Padila Are you there? Yes Miss Hadir Thank you The last Zahara Hadir Miss Okay Today actually We will learn about Describing people Hari ini kita mau belajar tentang Seseorang ya Can be your bestie Or your Friends ya Bisa menjelaskan tentang Penampilan temanmu Atau sahabat Seperti itu Oke Dan tujuan pembelajaran kita Hari ini Students can read Describe Descriptive text correctly Or Murid Atau siswa Dapat membaca Descriptive text Dengan baik Dan benar Oke ya Jadi di pagi hari yang indah ini From this beautiful morning Miss Will show you About My friends Yeah Her name is Vivi Do you wanna see? Yes Miss Wait a moment Sudah ada di layar kalian masing-masing? Yes ma'am Sudah terlihat ya Nah Oke Look at her She is my best friends Okay She is my best friends The beautiful girl Here I will tell you first Then you may Read together Or one by one Yeah Okay I have a friend Her name is Vivi She is a beautiful girl She has a brown and long hair Her skin is white She has slim body She also smart girl Nah Ini namanya menggelaskan tentang seseorang Ya Namanya Vivi Dia itu cantik Terus rambutnya seperti apa Ya What does she look like Ya Seperti apa rambutnya Apa rambutnya warna hitam Coklat Panjang Pendek Straight Or curly Ya Dijelaskan Seperti itu Terus Apakah matanya round eyes Sharp nose Ya Kebetulan ini kulitnya putih Nah Yang punya teman kulitnya sama mata Juga boleh nanti di describing ya Oke Sampai sini Ada yang mau mencoba membaca Do you want to try to read this describing people's text? Saya bu Ya oke Sofyan You are smart boy Tapi kalau salah Jangan Dibenerin ya bu Saya kan baru belajar bu Ya Kayak Kalau Sofyan salah Jangan diketawain ya Ya bu Nanti saya juga Ya Udah bisa dimulai ya bu Bisa Silahkan Eksampel Describing People Bener ya bu Ya I have I have A friend Her name Is Vivi She is A beautiful Girl She has A brown And long hair Her skin Is white She has Slim body Si Oso Smart Apa bacanya itu bu Girl Gimana bu Bacaan saya Thank you ya Sofyan Sudah berani ya Keberaniannya Good Oke Sekarang kita sama-sama belajar lagi Tadi Sofyan sudah Try to read Describing people From the beginning Kita koreksi bersama-sama ya The example Oke Contohnya Bukannya example Tapi the example And then describing people Sofyan sudah bagus Lanjut ke I have a friend ya Bukannya I have a friend ya Soalnya ini Inggris Bukannya Jawa Barat ya Bukan tidak ya I have a friend ya Oh iya benar sama-sama saya ya Jawa Barat ya The correct one is I have a friend Oke Her name is Vivi Benar She is a beautiful girl Oke And then she has The brown and long hair Betul Her skin is white Oh no 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 Tadi Sofyan bilangnya She has a Dia bilang Betul nggak Friends Yang lain Betul nggak Coba mengembangkan Irma ya Irma Coba Irma betul apa salah Salah ya Irma ya Bapak Irma bisa kasih pemberit Harusnya Oh iya Miss Oh iya betul Irma pintar He has a Brown ya Sofyan bukan A He has a brown And long hair Oke Lanjut Her skin is white Betul And she has slim body Last one She also smart girl Oke Now Miss Liat sudah kasih satu contoh Kalian Teman-teman Ada yang mau memberikan contoh lain Describing your friends Hayat bu Hayat bu Hayat Ya bener Hayat itu temannya banyak ya Coba Hayat Hayat jangan malu-malu Oke Ya Hayat Bu surah Describe yang lain gitu Bu Atau gimana Ya Describe yang lain Boleh Atau Hayat mau coba Membaca yang contoh Pacar aja Pacar Yat Boleh Baca yang ini aja ya bu Ya Ya baca yang ini Boleh Tapi saya gak bisa bahasnya ini Bu Bahasa Arab aja ya Dari pesantren bu Baru pindah bu Polanya Oh Hayat bahasa Arab ya Bisa nya ya Gak apa-apa Nanti dimix ya Feeling well Oh ya Ya Try Describing people I have a friend Her name is Vivi She is A beautiful A beautiful Has apa She She has A brown And long hair Her Skin Is White She Has Slim Body She also Smart Smart Girl Smart Girl Benar gak bu Oke Betul Hampir 75% ya Betul ya Kita Betulkan lagi Betulkan lagi Sama teman-teman Yang lain Tadi Hayat bilang Describing people Oke I have I have a friend Oke Her name Is Vivi Zahara Her name Is Vivi Betul Atau Salah 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 ya Yang betulnya Bagaimana Her name Is Vivi Betul Her name Is Vivi Ya Hayat Zahara Said Her name Is Vivi Oke She is A beautiful Girl Betul She has Brown And long Hair Her skin Is white What about She has slim Body Just now Fadila Betul She has slim Body Is it correct I think I think Kurang tepat Ya betul Kurang tepat Yang tepatnya Seperti apa Yang tepatnya Mungkin She has Slim Body Nah Exactly Great She has Slim Body Oke And then The last one Hayat Said She also Smart Girl Smart Betul gak Fetsa Smart Is it Kayaknya Kurang tepat Miss Yang betulnya Seperti apa Yang betulnya Kayaknya She also Smart Girl Oke Great Fetsa Oke Nah Class Hari ini Kita sudah Belajar Tentang Describing People How to Read Descriptive Text Ya Bagaimana Cara Membaca Text Descriptive Dengan Baik Dan Benar Oke So far Do you have Any questions Miss Mau tanya Boleh Kalau misalnya Sawo matang Tulisnya Berarti Apa Miss Bilangnya Nah Itu kalau Sawo matang Apa ya Ada yang Tahu guys Sawo matang Agak kecoklatan Biasanya ya Sawo matang Ya Eksotik Disitu kan Ada tulisan She has Brown and long hair Nah Mungkin Skin Itu Jadinya Brown skin Oh ya Brown skin Could be Oke ya Let me Tell you My opinion Oke In my opinion Sawo matang Is Exotic Skin Do you know Exotic Identic Dengan kulit Asia Do you know That Ada lagi pertanyaannya Do you have any Another question Tadilah Kalau sawo matang Dark olive skin Gimana Miss Bagaimana Sawo matang Artinya Dark olive skin Bisa gak Dark Oily skin Olive skin Olive skin Oh ya Ya bisa juga Dark olive skin Bisa juga Bisa juga Could be Karena actually Bahasa Inggris itu Tidak ada patennya Mengikuti perkembangan Zaman ya Sayang Oh ya nak ya Betul Oke Iya Ting mau tanya lagi Miss ini Kalau ini kan lagi Kita kan lagi belajar tentang Deskripsi Teks ya Tadi kan ya Betul Itu Apa Cuman Deskripsi tentang Orang aja Atau Yang lain Juga gitu Miss Oh no dear Deskripsi Teks Could be Kamu bisa juga Tentang Mendeskripsikan Tentang Tempat Wisata Tentang Apa ya Lagi namanya Selain orang Bisa juga Tentang Hewan If you If you ever Seen animal Misalnya Oke What about Tiger Misalnya Bisa gak Dijelasin Tentang Harimau Seperti Apa Oke Class Beside People You may Describe Something Else Such as Animals And Places Misalnya Kamu Mau Menjelaskan Tentang Hewan Kucing Misalnya Kucing Ada ini Kumisnya Gitu ya Ada Bulunya Bulunya Halus Seperti itu Atau Kalau Tentang Tempat Misalnya Kamu Menjelaskan Saya Pergi Ke Candi Borobudur Salah Satu Tujuh Kajai Bandunya Berada Di Lokasnya Dimana Dan Terbuat Dari Apa Seperti Itu Oke Berarti Berarti Tidak Tidak Indes Ya Betul Sekali Not Only Human But Also Can Be Animals And Classes Ya Ya Miss I Think Enough For Today The Conclusion For Our Material Is Describing People Did you Get the Point Sudah Mengerti Klas Udah Miss PR Nya Dikerjakan Halaman 29 Supaya Tau Pintar So We Will Have Another Topic In The Next Meeting Oke Klas Bisa Dimengerti Oke 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 Teng Ada Tugas Sampaikan Lagi Suaranya Nggak Kedengeran Nah Apa I cannot Hear your voice Clearly Tugasnya Dikumpulkan Ya Iya Nanti PRnya Dikumpulkan Minggu depan Ya Nah Minggu depan Tugasnya Dikumpulkan Oke Oke Nyanyi Bu Sebelum pulang Bu Nyanyi Ya Siapa Yang Menyanyi Mungkin Ada Menyanyi Ada Menyanyi Nggak Bantu Miss Lian Nyanyi Di Depan Mungkin Menyanyi Justin Bieber Karena Tanggal 3 November Mau Kesini Bener Sofian Menyanyi Saya Nyanyi Runtuh Dunia Jangan 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 malu-malu Mungkin Hayat Mau Bantu Nyanyi Ayat Cinta Versi Inggrisnya Saya Nyanyi Teacher Boleh Ya Teacher How Why Today Udah Coba dipanjangin lagi Sama Fensa Lagunya apaan itu Teacher Why Today Ada itu Teacher Why Today Gitu ya Suaranya Aduh Nanti Raya Aduh Malah Bukannya Lagi Rasanya Pengen pulang Kan Oke Ya Kalau gitu Kita sudahi Pertemuan kita Kali ini Sehat-sehat Kalian semua Have a good day And To Keep Your Body Happy Wassalamualaikum Wabarak Goodbye Bye Waalaikumsalam Good morning Nice to meet Nice to meet you Nice to meet you too